Vincent Rongbis berhasil menjadi juara di pertandingan tepok bulu 2022 yang diselenggarakan Vindesport pada minggu 3 Juli 2022. Diketahui, Vincent melawan Valentino Siman Juntak alias Valentino Jepret dalam laga bulu tangkis itu. Pertandingan tersebut digelar di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Vindes. Pertandingan bulu tangkis itu pun diramaikan oleh jutaan penonton. Tak terkecuali keluarga dan kerabat dekat dari Vincent Rongbis. Dalam pertandingan itu, terlihat istri Vincent Rongbis, Irvita Karina Karamoy, bersama anak-anaknya turut hadir memberikan dukungan. Bahkan sangi bunda, Hariati, juga hadir untuk memberikan dukungan kepada Vincent. Dalam laga itu, Vincent Rongbis menang dua set langsung atas Valentino Jepret dengan skor 21-12 dan 22-20. Kebahagiaan pun tampak menyelimuti teman dekat Mahendra Desta itu. Berbagai momen haru pun terekam, seusai Vincent dinyatakan menang. Salah satunya, momen keharmonisannya dengan keluarga yang menjadi sorotan warganet. Saat dinyatakan sebagai pemenang tepuk bulu 2022, Vincent tampak memeluk dan mencium istrinya. Priam 42 tahun ini juga sempat menunjukkan tos ciri khas dirinya dan sang anak di depan seluruh penonton. Pada kesempatan yang sama, Vincent juga berterima kasih pada keluarganya yang hadir langsung untuk menyaksikan dirinya bertanding bulu tangkis. Atas pencapaian gelaran tepuk bulu 2022, Vincent Rongbis berharap olahraga Indonesia terus maju, khususnya di bidang bulu tangkis. Dengan kemenangan yang diraihnya, Vincent membawa pulang hadiah sebesar 20 juta rupiah, sementara Valentino 5 juta rupiah.